Jalan Cina Manon Jaya Jalan Cina Manon Jaya ini halus banget Ini ada pohon tumbang Oke giliran kita masuk ternyata Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa ini sampai berlibat gini Oke rekan-rekan Kembali lagi di channel youtube Aperi Subroto Yang pada kesempatan kali ini akan coba Kembali berbagi video perjalanan Kita akan menyusuri Jalan Tasik Malaya Ini saat ini saya berada di Tasik Malaya Tepatnya start dari SMP Cineam SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasik Malaya Ya betul Kabupaten Tasik Malaya Kita akan coba menyusuri Jalan di Tasik Malaya Ini yang ternyata Jalan Cineam Manon Jaya ini halus banget Coba lihat ini kayak gini tuh Halus banget jalannya Masya Allah Cuman belum ada markah ya Masih belum diberi markah Nah kita coba akan menyusuri Jalan Cineam Manon Jaya Sampai nantinya ke Jembatan Cirahong Ya Cirahong ya Ya Cirahong Kalau gak salah Yang ada itu tuh Yang ada Apa namanya Yang ada Rel kereta apinya Di atasnya itu Jadi double decker bridge Atau apa itu namanya Begitu rekan-rekan Saya penasaran Pengen tahu Kayak gimana itu Pipesnya melewati Jembatan Cirahong itu Dan sekaligus Saya pengen coba Berbagi video perjalanan Menyusuri jalan-jalan Yang ada di Tasik Malaya Ini kayak gini Ternyata Dari awal Cineam tadi ya Sampai ke Manon Jaya Kita pengen cari tahu Untuk di awal-awal ini Sangat mulus sekali ya Di awal perjalanan Masya Allah Ini sangat mulus sekali Kondisi jalannya Luar biasa Kayaknya ini Baru beberapa bulan lalu Dilakukan Upgrading Kelihatan ya Ya kelihatannya Upgrading Beberapa bulan lalu Ini kelihatan tuh Di sebelah kirinya Berupa coran ya Dan di tengahnya itu Asfal yang cukup halus Ataupun fleksibel Pemben Enggak di rigid Ataupun enggak di cor Tapi di asfal Tapi cukup halus asfalnya Nah ini Kondisi terdahulunya Kayak gini ternyata Tapi ya cukup bagus juga sih Masih halus dan mulus juga ini Kondisi jalan yang dulunya juga Ya Luar biasa Berarti bukan upgrading tadi ya Bukan upgrading tadi Tapi perawatan kayaknya Itu rekan-rekan Nasya Allah Alhamdulillah ini saya Bisa kembali Berbagi video Kepada rekan-rekan semuanya Ke tempat yang Bagi saya ini sih Baru PM emang Baru pertama kali saya ya Ke Cineam sama ke Manonjaya ini Soalnya enggak ada saudara juga disini Enggak ada saudara Yang untuk dikunjungi itu Enggak ada Jadi ternyata kayak gini nih Pipesnya Manonjaya Cineam Manonjaya Setelah Sebelumnya Saya coba berbagi video Di Bendungan Lewi Keris Karena request dari rekan-rekan Di kolom komentar Itu banyak sekali Yang minta saya Ke Lewi Keris Lewi Keris Padahal sebenarnya Banyak juga konten kreator Di Lewi Keris sana ya Di Tasik itu banyak Ciamik juga Banyak ya Konten kreator Yang membahas Lewi Keris Tapi karena rekan-rekan Meminta Dan saya kebetulan Ada waktunya Ini bersama Cinta di belakang Ya jadi Kita coba gaskan saja Dan Selanjutnya Saya coba buatkan ini Video perjalanan Dari Cineam Hingga ke Jembatan Cirahong Rekan-rekan Nah seolah Di pagi ini Pukul 9 Lebih 50 Menit Hampir jam 10 Ternyata Dan suhu Di sini sekitar 28 derajat celcius Tidak terlalu panas Naman matahari Cukup bersinar Tapi agak berawan ya Agak berawan Mendung-mendung Syahdui lah pokoknya Jadi Sambil menikmati perjalanan Ini Luar biasa sekali Ya kalau ada libur-libur Enaknya Rekan-rekan itu Melakukan perjalanan Naik motor Itu nyaman sekali Itu sih saya ya Saya suka sekali Kalau libur-libur Menikmati perjalanan Menyusuri jalan baru Apalagi ya Kalau jalan baru Itu ke daerah pegunungan Ataupun ke pantai Saya suka dua-duanya Kalau ke pantai Saya suka Ke pegunungan juga suka Tapi pegunungannya Jangan yang dingin-dingin Karena saya mudah hipotermia Saya itu Mudah kedinginan Rekan-rekan Gitu Jadi makannya Jangan tinggi-tinggi Saya kalau ke ini Ke gunung itu Nah ini jalan cukup Berkelak-kelak Rekan-rekan Jalannya cukup Berkelak-kelak Namun Alhamdulillah Kondisi jalannya Bagus sekali Ini ada Kantor Bremob Kayaknya ya Kantor Bremob ini Baru kelihatan Batalion Developer Ya Kayaknya kantor Bremob Baru ini Di sebelah kiri itu Batalion Developer Ya Ya Betul-betul Baru Kayaknya Soalnya bangunannya baru Soalnya bangunannya baru Gak tahu Kalau misalkan dulu ada Mungkin ada Rekan-rekan yang tahu Silahkan Komentar di kolom komentar Berkomentar di kolom komentar Rekan-rekan Jadi tidak terlalu Ramai para pengendara Yang Ke kantor Ataupun Yang ke sekolah Dan juga Para pekerja Yang hilir mudik Gitu Rekan-rekan Ini jadi cukup Langan sekali Mantap sih Kalau buat San Mori ini ya Kalau saya ini Bukan San Mori Namanya Bukan Sunday lagi Bukan Sunday Morning Ride Apa namanya ini Berarti Siang Ride Kayak sengaco ini Banyak sekali Bersepeda Dari awal tadi Bahkan Di Bendungan Lewi Keris pun Kelihatan banyak sekali Bersepeda Yang Bersepeda Menuju Bendungan Lewi Keris Dan juga Tadi menyusuri jalan Cineam Manonjaya ini Rekan-rekan Jadi memang Karena kondisinya Yang cukup sepi Jadi untuk bersepeda itu Ya Nyantai ya Nyaman ya Daripada Kalau misalkan Kondisi jalannya ramai Itu bersepeda Itu gak nyaman Kerasa sama saya itu Kondisi jalan ramai Mobil gede-gede Itu aduh Cukup gak nyaman Kalau bergendara Itu rekan-rekan Coba salib dulu Bentar ya Nah ini Di depan ada apa tuh Ada asap pengepul Ke atas tuh Apakah itu Bakar-bakaran kayaknya Ya ada yang Bakar-bakaran Keliatan ya Ada yang bakar-bakaran Itu rekan-rekanku Halalala Halalala Hahaha Hahaha Terima kasih telah-bakaran Terima kasih telah-bakaran Oke ini ada Masih ada mobil-mobil Ada mobil-mobil Expedisi Kayaknya itu Mobil ekspedisi Tempat reparasi Atau Apa namanya Service kayaknya Tempat service Mobil ekspedisi Ya Bentar Jarak dari Cineam Tadi dari SMP 2 Cineam ya Ke Cirahong Jaman Cirahong itu Sekitar 12 km Tadi saya coba lihat Dari map Sekitar 12 km Dan estimasi Waktu tempuhnya itu Sekitar 20 menit Tapi ya Karena saya Bergendaranya biasa lah Saya gak bisa ngebut Rekrekan Saya tuh gak bisa ngebut Jadi pelan doang Ini paling berapa tuh 40 50 itu udah maksimal 50-60 lah maksimal Saya gak bisa ngebut Jadi santai Sambil menikmati Berjalanan Sambil ngobrol-ngobrol Walaupun ini Ngobrolnya Hanya satu arah ya Hanya saya doang Yang ngobrol Tapi rekan-rekan bisa Membalasnya di kolom komentar Tentunya Karena ada kolom komentar Aduh Sambungan asfaltnya itu Tinggi sekali Aduh Gitu rekan-rekan Nah Ini udah sampai mana nih Mau tengah-tengah tuh Agak Ngerit juga Masya Allah Nah ini ada Grocer dan Eceran Mangga Jaya Nah tempat Grocer Buah Mangga Tapi gak ada buah Mangganya eh Tapi gak ada Buah Mangganya Nah ini Kalau di sejalan Masih yang terdahulu ya Masih yang Belum di asfal Kayak tadi tuh Belum di asfal baru Ini masih yang terdahulu Kayaknya belum sampai Manon Jaya nih Manon Jaya Tasik Malaya Ini kayaknya pertama kali Ini kayaknya pertama kali saya Mengaswali Tasik Malaya Motoplogan tau ya Motoplogan di Tasik Malaya ini Kayaknya saya baru pertama kali Kalau Jamis udah berapa kali Karena memang Berbatasan langsung dengan kota saya Majalengka Jadi tidak terlalu jauh ya Walaupun Jamisnya yang Daerah perbatasan saya juga Kayak Panjalu Terus Aman Asukamanri Kayak gitu Tapi kalau daerah Jamis kesininya sih Agak Jarang juga Udah Gak pernah malah Gak pernah Ini baru pertama kali ini Sama kemarin Pas di Lewi Geris itu Tapi bukan di jalan raya Jalan ekstrimnya Di Lewi Geris itu Itu rekan-rekan Dan ternyata Apa ipsnya Mana ya Kalau di Majalengka Itu mirip Di mana Hmm Kayak daerah mana ya Mungkin kayak daerah Ke arah Maja itu Maja Telaga Kayak gituan lah Tapi Maja Telaga Kondisi jalannya jauh lebih ramai Karena itu akses Menuju arah sini Arah Taksik Dan menuju arah Jamis Rekrekan Ya 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 Oh iya Buat rekan-rekan yang ingin request Misalkan Ada Ide Ataupun request Dari rekan-rekan Yang meminta saya untuk Berbagi visual Ataupun Berbagi video perjalanan Ke rute mana Yang menarik Dengan pemandangan cantik Dan juga estetik Silahkan tuliskan komentar Di kolom komentar Nanti Coba saya kabulkan Kalau ada Waktu uang dan rejeki Tentunya dan juga Kesehatan Cineam Karang Jaya Kesempatan dan kesehatan Kita kasihkan ke sana Asal jangan yang jauh-jauh ya Asal jangan yang jauh-jauh Nah ini agak sedikit macet Ada apakah Oh enggak Keliatannya saja Masih lengang Nah ini bapak pesepedahnya Berdampingan gitu Bergandengan Ya lumayan Makan Bahut jalan Atau badan jalan Nah ini Sampai manakah kita Jalan Cilangkap Manon Jaya Oh ini kantor desa Cilangkap tuh Sebelah kiri ya Cilangkap Oh udah sampai kecamatan Manon Jaya Ternyata Kita sudah sampai kecamatan Manon Jaya Harap maklum Harap maklum Sampai manon Jaya ini malah ramai ya Kendaraan yang melintas ya Ya sampai manon Jaya ini Cukup ramai kendaraan yang melintas Enggak tahu kenapa Mungkin Kayaknya memang benar tadi ya Arah ke Apa namanya Cineam Pusat kecamatan yang tadi ya Yang ke arah kiri itu Jadi cukup ramai Ya kita kalangin mobil Kita kalangin mobil Nah alhamdulillah Nyusul mobilnya Nah ada satu lagi Tapi kecepatannya sama ini Ya dan itu disini Ternyata sudah bermarka baru Marka baru Atau dibuatkan Warga Nah ini ada Panfotun Cikora tuh Di depan tuh Kota Tasikmalaya Lurus Perguruan Apa tuh Kau kelihatan bentar Ada pohon ini Kersum tuh Perguruan Al-Ruzan Kanan Ini mungkin ya Perguruan Al-Ruzan itu ya Soalnya saya gak liat Pep lagi eh Ya kayaknya yang tadi Oh atau ini Kayaknya nih Perguruan Al-Ruzan itu Kesini mungkin ya Ya kalau lurus ini ke arah Tasikmalaya kota Atau kota Tasikmalaya Nah itu Bisa kelihatan Banyak sekali pesepeda Ya banyak sekali pesepeda Di minggu pagi ini Ya kayaknya di Tasikmalaya ini Masih banyak pecinta Goes ya Kalau di Majalengka itu Banyaknya Para pelari Banyaknya itu Di Majalengka itu Manonjaya Masih jauhkah ini Kejembatan Cirahongnya Kayaknya masih Kayaknya Jembatan Cirahong juga Membentang itu Di atas sungai Citandu Yuk rekan-rekan ya Eh Kau ini real kereta api ya Apakah saya salah? Kau ini real kereta api Apakah saya salah jalan? Sebentar Ini agak penasaran sih Oh iya Itu jembatan Cirahong Ke kanan Kita ke kanan ya Kita ke kanan Ya ternyata belum kelewatan Ini ternyata Ya ke sini Situs jembatan Cirahong Nah jembatan Cirahong ini Nggak bisa dilewati mobil Rekrakan Hanya bisa dilewati Sepeda motor Untuk saat ini Kalau dulu Kalau nggak salah itu Pernah ada Pernah ya Kapan tau itu Bisa dilewati mobil Tapi sekarang Mungkin untuk menjaga Kekuatan dari jembatan Cirahong tersebut Jadinya Untuk mobil saat ini Tidak bisa lewat Ke jembatan Cirahong Rekrakan Hanya sepeda motor Yang bisa lewat Itu Rekrakan Oke Kita akan menuju jembatan Cirahong Saya juga pengen tau ini Karena baru pertama Lewat sini Soalnya kaget itu Tadi ada rel kereta api Soalnya jembatan itu Berada di atas rel kereta api Kalau kita lewat Berarti kita nggak Melewati jembatan Cirahong Berarti kan Iya Sini mungkin jalannya betul Nah Geria Lingga Buana Ini perumahan tuh Waduh Nah Pemandangannya itu Pemandangan Khas Parahyangan Pemandangan khas Parahyangan Kayak sawah Terus ada kolam-kolam Jadi ya Cukup satu sekali Oh ini Ini kayaknya jembatan Cirahong Eh bukan Oh bukan Ini ada pohon tumbang Kayaknya tuh Pohon tumbang Jadi sedang dipotong dulu Oke Ya Oke Ya ada pohon tumbang Ternyata Nah ini ada Saung Cimana rame Cimana rame Tempat makan ini Keliatannya Saung Cimana rame Cimana rame Nah ini Nah ini Saungnya kayak gitu tuh Gak sebo Gak sebo Ya bentuknya ya Jadi bisa menikmati Makanan sambil Menikmati alam juga Keren kan sambil Menikmati perjalanannya Saja Ini seperti ini Pipesnya Ditasik Kemalaya Ditasik Kemalaya Nanti ada yang sedang Main bugminton tuh Loh Ini relnya Tadi kereta lewat Kayaknya Kayaknya tadi Kereta baru lewat Tadi kayaknya Nah ini rel keretanya Sebelah kanan Untuk kelihatan ya Rel keretanya Sebelah kanan Kelihatan Berarti Sesaat lagi Kita akan Melintas Jembatan Cirahong Nah ini Ada pembatas Ketinggian tuh Ya Oh iya betul Di depan tuh Di depan Jembatan Cirahongnya Nanti giliran Kita masuknya tuh Sistemnya tutup buka Nah ini sistemnya Tutup buka Oke Giliran kita masuk Ternyata Ternyata Kok kayak gini Ada bener 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 aja Juga Ternyata Ini mungkin Kayunya yang udah Lapuk Pasti diganti Gak tau suara saya Pastinya gak kedengeran Karena ini Suaranya kencang Sama Kayunya ya Kayu yang terlewatinya Sedikit lagi di depan Kita keluar Jadi bergiliran Ternyata Masuk dan keluarnya Itu bergiliran Ada Penjaganya tuh Ada pemuda-pemuda Yang menjaga Nah oke Ya Oke Nah itu kayak gitu Jembatan Cirahong ya Ramai juga Ternyata ini Ada tempat makan Ternyata Kenapa? Oh iya Ya nanti videonya Akan saya coba Akhiri di Jalan Nasional Bandung Tasik Malaya ya Kita coba Akhiri disana Atau Bandung Ciamis Bandung Ciamis Bukan Tasik Malaya Bandung Ciamis ya Nanti saya coba Akhiri disana Rekrekan Ini biar Rekrekan tau Seperti apa Pipesnya Melewati tadi Kita Cineam Terus Manon Jaya Terus kesini Ke Jembatan Cirahong Dan ini Ini kayaknya ya Rekrekan Rekrekan apinya Di atas tuh Ya berbelok Kayaknya tuh Ya itu Berbelok kayaknya Rekrekan Itu rekrekan Biar rekrekan tau lah Seperti apa Pipesnya Aduh Masya Allah Ini Ternyata di Sudah masuk Ciamis lagi deh Ini sudah masuk Sisi Ciamis lagi Karena tadi Sisi Tasik Malaya Yang diseberangnya tadi ya Nah ini Relai kereta nih Di bawah nih Ya Di sebelah kanan itu Relai kereta tuh Relai kereta api Kereta api Tujuan mana Itu tujuan Bandung Yogyakarta Rekrekan Pia selatan Kalau Pia utaranya itu Pia Cirebon ya Itu Pia selatan Rekrekan Bandung Yogyakarta Satu-satunya Jalur kereta Yang belum pernah Saya coba Kayaknya Bandung Yogyakarta Belum pernah Seringnya itu Dari Cirebon Terus Cirebon Jogja Cirebon Surabaya Cirebon Banyuwangi Cirebon Jakarta Itu saya Biasanya Lampu merah dulu Oke Lampu kuning Lampu kuning Lampu kuning Lampu kuning Lampu hijau Gitu Rekrekan Ini bener gak Jalannya kesini Harusnya sih Bener harusnya Ya di Ciamis Ini kondisi Jalannya Alhamdulillah Kondisinya Bagus-bagus ya Ya kondisinya Bagus-bagus Sejauh yang saya lewati Ini kondisi jalannya Cukup bagus-bagus lah Gak keliatan Ada yang rusak Farah tuh Apa mungkin Saya belum Kepedalaman Mungkin Harusnya saya Kepedalaman Ciamis Mungkin ya Baru tau Kondisi jalannya Ini untuk Di wilayah Pinggirannya Saja ya Cukup ini Cukup-cukup Bagus lah Nah ini Bang Tokyo Mau kemana Bang Tokyo Bang Tokyo Ayo Kayak Kucing saya di rumah Mirip Keting saya di rumah Gitu Jadi nyaman Kalau motoran disini Itu nyaman Nah itu Sepedaan Motoran Sepedaan Itu nyaman Banyak sekali Pesepeda Ternyata Pagi ini Di minggu ini Masya Allah Di tanggal 25 Agustus Tahun 2024 Hari Minggu Di pukul Setengah Sebelas Cukup Ramai Pesepeda Nah ini Dimana MTS Negeri Ciamis MTS 1 Kayaknya MTS Negeri Ciamis Ciamis Dan Tasik Malaya Berarti dipisahkan Oleh Sungai Citandui Berarti ya Dipisahkan oleh Sungai Citandui Kerekaan Yang Saat ini Sungai Citandui Berubah Landscapenya Karena adanya Bendungan Lewikeris Karena adanya Bendungan Lewikeris Jadi berubah Landscapenya Untuk selamanya Airnya Tertahan oleh Bendungan Lewikeris Kerekaan Nah gitu lah Buat rekan-rekan yang Penasaran Belum nonton Video Bendungan Lewikeris Silahkan simak Di video saya Sebelumnya Saya sudah sempat Membuatkan videonya Pawidan Pawidan atau apa Cirahong Jalan Cirahong Hahaha Nah ya Coba bisa dilihat Kontensi jalannya Bagus-bagus Si jalannya Bahu jalannya Badan jalannya Tepatnya Sudah masuknya Itu badan jalannya Di bahu Dicor Ya dicor dulu Jadi jauh Lebih lebar Jadi mungkin Buat perjalan kaki Bisa nyaman Namun memang Harus hati-hati Tetap Harus hati-hati Takutnya ada Kendaraan Oke Kiri ke arah Tasik Malaya Bandung dan Jakarta Kanan ke arah Pendopo Cirebon Alternatif Tol Cipali Kita ambil Arah kanan Karena kita akan Pulang ke Majalengka So ya Kita sudah nyampe ini Di Jalan Nasional Tasik Malaya Ciamis Nah ini di SPBU Kita ambil Arah kanan Dulu Ya Oke Ya ini Sudah nyampe Di Jalan Nasional Tasik Ciamis Tasik Malaya Ciamis Dan tampaknya Sekaligus menjadi Akhir dari video Perjalanan Kali ini Rekrekan Semoga video Yang saya buat Kali ini Bisa bermanfaat Dan juga menjadi Informasi dan referensi Baru buat Rekrekan semuanya Ya dan sampai jumpa Di video-video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haa Uputaribus Kasih Ciamis